Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya channel adenium gasani channel yang membahas seputaran tips dan trik adenium cara menanam, cara merawat, pengendalian hama, penyakit dan lain-lain seputar adenium oke, welcome back to my channel, salam kopi hitam oke, pada kesempatan video pagi hari ini habis saja cikuyur hujan semalam saya akan menunjukkan pada teman-teman cara mengecek PH media dengan alat ini tuh, ini PH nya 7 normal ya karena tidak tertempel apapun ini harganya cukup murah, Rp120.000 digital seperti ini jadi, kalau tanaman adenium itu membutuhkan atau media dengan keasaman itu sekitar 5,5 sampai 7 lah 5,5 sampai 7 jadi kalau di bawah 5,5 artinya itu media kurang sehat karena terlalu masam media itu PH nya drop jadi, apa sih akibatnya kalau PH media itu drop atau terlalu masam itu ada beberapa faktor yang paling saya ketahui dan yang paling utama itu PH media jika drop terlalu masam itu tanaman tidak mampu menyerap unsur hara berupa pospor atau P ketika tanaman tidak mampu menyerap unsur hara berupa pospor atau P maka kesehatan akar itu akan terganggu karena unsur hara pospor ini berperan utama dalam menyihatkan akar makanya biasanya ditemui kalau busuk busuk di akar maksudnya busuk di akar akarnya busuk tidak mampu berkembang atau menjadi apa menjadi sumber penyerapan bagi media unsur hara terutama P itu tanaman biasanya akan busuk biasanya seperti itu kadar PH itu terlalu masam atau drop apalagi sekarang musim hujan jadi saya sarankan teman-teman rajin-rajin mengecek PH tanah seperti ini ini 5,5 jadi 5,5 ini nanti saya tambah agar agar naik sedikit seperti ini ini 5,5 kalau saya biasanya patokannya aman di angka aman itu di angka 6,5 teman-teman oh ini 7 oke lanjut ini ini 7 lagi lanjut saya biasanya cek secara acak kalau ada tanaman yang kurang sehat oh ini 7 lagi maka dari itu karena mengingat sangat pentingnya unsur hara yang serap tanaman maka kita harus rajin-rajin mengecek oh ini 6 kelihatan teman-teman oke ini 6 kemudian lanjut ini 7 oke kalau 7 sih oke 6 7 oke biasanya saya kasih patokan itu 6,5 lah minimal 6 atau 6,5 kalau 5,5 nanti saya tambahin dengan kapur oh itu 7 nah seperti itu kalau ada tanaman yang kurang sehat itu nanti saya cek ke asaman media itu 6 6 aja tanamannya seperti ini teman-teman apalagi 6,5 oke pasti makanya kalau ada teman-teman menemui tanamannya kok pertumbuhannya stuck sementara sudah dikasih POC dikasih vitamin B1 dan lain-lain hamanya juga tidak ada kemudian rajin dikasih fungisida dan lain sebagainya kok pertumbuhannya masih macet perlu saya sarankan untuk pengecekan ke asaman media seperti itu ini ini 6,5 6,5 lanjut yang tanaman yang gede-gede teman-teman oke ini 7 tanamannya seperti ini ini tanaman sehat sangat-sangat sehat coba kita cek kita tes ada di media keasamannya berapa 6,5 6,5 teman-teman sebelah situ coba kita sebelah sini barangkali berbeda oh disini 7 berarti oke lah 6,5 disini 6,5 disini 7 berarti kemarin yang saya siram akhirnya saya tebar pakai kapur tidak rata oke tidak apa-apa ini tanamannya sangat sehat sangat bagus tipe daun kecil oke ini yang baru saja saya ganti media atau coba kita cek medianya media bekas kelihatan tidak 7 yang sebelah sini 7 juga padahal media bekas teman-teman biasanya dropnya apa dropnya media oh ini 5,5 harus kita tambah itu dropnya keasaman itu karena media sudah terlalu lama media yang sudah terlalu padat sudah terlalu lama sudah terlalu padat media bekas itu biasanya keasamannya sangat tinggi maaf sangat rendah drop biasanya pHnya jadi itu tanaman harus segera ganti media untuk menaikkan pH tanah karena kalau tanaman itu ada di pH rendah keasamannya itu tanaman pasti tidak sehat saya jamin tanaman itu pasti lambat laun lama kelamaan pasti akan membusuk karena secara teoritis tanaman tidak mampu menyerap unsur haria dengan maksimal seperti itu ini ini sekedar saya perlihatkan koleksi saya yang di bawah ini ini yang lumayan serial nomsot series ini ada daun kecil oke ini yang baru saja reporting jelek jelek teman-teman rawatan pemula ini goji series ini coba kita oh ini lima setengah harus ditambah itu bagus enam bagus tanamannya sehat oke sekian dulu seperti itu tutorial yang bisa saya berikan apabila ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar apabila ada kritik saran dan masukan kalau tanaman teman-teman mengalami stag sementara sudah dikasih POC vitamin dan lain sebagainya juga bebas dari penyakit jamur dan lain sebagainya maka kalian perlu cek PH tanah atau PH media oke seperti itu video pada kesempatan kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh